Halo teman-teman balik lagi dengan Abu Iko Di jalan-jalan kali ini aku ingin share satu pusat perbelanjaan yang udah berusia 40 tahun di tahun 2022 ini Teman-teman sebagian mungkin ada yang tau Ya ini adalah Plaza Gajah Mada Atau Gajah Mada Plaza Dan aku mau ajak teman-teman untuk lihat kondisinya sekarang di akhir Februari 2022 Aku naik transjakarta untuk mencapai Gajah Mada Plaza Naiknya di koridor 1 Turun di halte transjakarta sawah besar seperti ini Dan melintas di haltenya teman-teman Haltenya unik nih karena lewat di atas sungai Ciliwung atau Kali Ciliwung Dan mengarah ke kota Ini suasana di halte transjakartanya Kenapa aku mau angkat cerita ini? Karena aku mau melanjutin lagi vlog series aku beberapa waktu lalu Tepatnya sih tahun lalu sebenarnya ya Aku main ke tempat-tempat yang dulu jadi ikon kota Jakarta Baik itu ikon perbelanjaan Tempat nongkrong, ngobrol, dan lain sebagainya Dan melihat kondisinya sekarang di masa aku datengin Yaitu di tahun 2022 dalam hal ini Jadi aku penasaran pengen ke Gajah Mada Plaza ini Karena teman-teman selain usianya sudah 40 tahun Ada banyak cerita menarik juga seputar pusat perbelanjaan Yang sempat jadi paling terkenal di Jakarta pusat ini Nah ini adalah suasana pedestrian walk di depannya Menariknya ketika disebut Plaza Gajah Mada Sebenarnya memang depannya ini dulu bentuknya plaza teman-teman Jadi gak ada pager, gak ada beton pembatas, gak ada kanopi, gak ada ruang drop off Benar-benar plaza Dimana kita pejalan kaki bisa langsung masuk ke mallnya Atau pusat perbelanjaannya Tanpa harus lewat barikade seperti ini ya Jadi pagernya ini muncul setelah kerusuhan tahun 98 Dan jadi kayak sekarang semacam pembatas gitu ya Padahal sebenarnya konsepnya plaza beneran gitu ya Plaza Gajah Mada sekarang lagi direnovasi Jadi ketika teman-teman lihat nanti kondisi di dalamnya Gak usah kaget ya Jangan kaget juga ngeliat kok banyak yang kosong Banyak yang gak keurus Kayak lagi dikonstruksi Karena memang lagi dirapihkan Karena nanti katanya akan ada wajah baru dari Gajah Mada Plaza Ya setelah check-in di peduli lindungi Dan di cek juga suhu tubuhnya Aku bisa masuk ke Plaza Gajah Mada Ini adalah ruang lobbynya teman-teman Ada optik melawai, ada max coffee, ada bread life Ada baju-baju juga Dan ini langsung diarahkan Kalau mau ke basement Bisa ke basement dan disitu ada Hypermart Hmm kayak gini suasana di lantai groundnya ya Eh lantai ground ya? Ah ini lantai apa nyebutnya? Lantai 1 kali ya? Atau lantai 2? Gak tau Ya ini suasananya teman-teman Dan ya kan teman-teman bisa lihat ada beberapa bagian dari Plaza ini yang dibongkar Ada juga tenan-tenan yang udah tutup Karena memang mau direnovasi besar-besaran sih katanya Untuk nampilin konsep baru dari Plaza GM atau GMP Gajah Mada Plaza Ya ini adalah salah satu mall atau pusat perbelanjaan tertua di Jakarta yang modern teman-teman Jangan dibandingin sama Sarinah ya Karena Sarinah kan dari tahun 60-an udah ada Tapi ketika perkembangan ekonomi Indonesia membaik di tahun 80-an Mulai muncul nih pusat-pusat perbelanjaan di pusat-pusat kota di Jakarta Salah satunya adalah Gajah Mada Plaza ini Yang seangkatan sama ini itu ada Ratu Plaza sama Mangga 2 Square atau ITC Mangga 2 Nah bangunan ini selesai dibangun tahun 1982 Dan terdiri dari 5 lantai Lokasinya sendiri sih di daerah Petojo di Jakarta Pusat Tepatnya di Jalan Gajah Mada nomor 19-26 Makanya disebut Gajah Mada Plaza karena memang lokasinya ada di Jalan Gajah Mada Sebelum ada Sudirman Daerah bisnis dan perkantoran elit di Jakarta ada di daerah Gajah Mada ini teman-teman Sebetulnya ada juga sih yang di arah Kesenen sama Gunung Sahari Tapi itu sebelumnya lagi Nah di Gajah Mada ini karena banyak pusat pertokoan Pusat-pusat perkantoran Maka dibangunlah Gajah Mada Plaza ini Lokasinya strategis juga sih sebenarnya Sekarang ini Gajah Mada Plaza dimiliki oleh Lipo Mall Group Dan mereka mengkategorikan pusat perbelanjaan ini sebagai Low Scale Mall Memang peruntukannya bukan untuk kaum masyarakat berpenghasilan atas Tapi untuk berpenghasilan atas menengah sampai ke bawah pun bisa untuk berbelanja disini Karena segmen pasarnya Low Scale Mall Luas dari lahan Gajah Mada Plaza sekitar 34.500 meter persegi Dan katanya sih ini ideal di tahun 90-an Di masa itu pusat perbelanjaan yang disebut dengan modern Biasanya luasnya lebih dari 32.000 meter persegi Tapi memang jumlahnya semakin bertambah Dan katanya sejak 2000-an Tahun 2000-an ke atas Luas dari pusat perbelanjaan itu Paling nggak dikatakan megah dan modern Kalau lebih dari 100.000 meter persegi teman-teman Nah kita sekarang ada di lantai 3 Tapi aku mau coba naik terus ke lantai atas dulu Baru nanti kita pelan-pelan turun ke bawah ya Syukurnya sih eskalatornya Baik yang naik maupun turun nih jalan Jadi ya nggak pegel juga Nggak capek juga Tapi aku penasaran pengen naik liftnya nih Karena liftnya ikonik banget Teman-teman yang pernah ke GMP Pasti lihat liftnya dan Ya walaupun cuma 5 lantai Tapi di tahun segitu Tahun 80-an, 90-an Rasanya udah modern banget Nah karena ini termasuk salah satu Pusat perbelanjaan yang udah senior ya Usianya 40 tahun Konsep di GMP ini katanya Konsep semi-retro Kenapa retro? Karena sampai sekarang Brand-brand yang dulu populer di tahun 90-an Masih tetap dipertahanin nih teman-teman Untuk dijual produknya Seperti brand Ocella Rodeo Bata Optik melawai Dan lain sebagainya Ini masih ada Dan konon katanya Banyak pelanggan setianya Yang rela datang kesini Walaupun rumahnya udah jauh Untuk belanja di tempat Atau di brand yang memang Udah jadi pilihannya Pusat perbelanjaan ini juga nyambung Dengan Gajah Mada Tower Jadi ini adalah pusat perkantoran Setinggi 27 lantai Dan kalau teman-teman yang udah pernah kesini Juga pasti inget Di lantai tujunya itu ada kolam renang Dan salah satu kolamnya itu Dalamnya sampai 4 meter Jadi kalau mau latihan renang dulu Enak banget disini Karena dalem gitu ya Disitu juga di lantai tujunya Di towernya itu ada function hall Sering dipakai buat hajatan Teman-teman pasti Yang mungkin Dulu sering ada hajatan di Jakarta Atau pernah nyelenggarin hajatan disini Pasti punya kenangan tersendiri nih Sama Gajah Mada Plaza ya Nah disini kita bisa lihat ya Hmm Ini berarti lantai Tiga ya Harusnya lantai tiga nih ya Atau tiga A Secara umum sih teman-teman Di Ground levelnya Atau di lantai dasarnya itu ada Hypermart Dulu ada Hero Terus di lantai Di atasnya itu ada Gold Gym Sama tadi Lobby Terus kemudian di lantai dua Ada koleksi pakaian dan entertainment Ada juga sih toko buku karisma dulu ya Gak tau sekarang nih kayaknya udah gak ada Di lantai tiga ada Matahari Department Store Terus di lantai empat atau 3A Itu dulu terkenal banget dengan Barang elektronik sama IT Kayak komputer dan smartphone Di lantai lima ada bioskop Dulunya XX1 Tapi sekarang udah ganti Ntar kita kesana juga Nah tuh teman-teman lihat ya Escalator Sorry bukan escalator Tapi liftnya Unik banget Iconic Dari tahun 82 loh teman-teman Aku aja belum lahir tahun segitu Ini memang lagi di renov besar-besaran Nanti akan ada konsep barunya Tentang Gajah Manda Plaza Jadi aku juga belum tau sini Selesainya kapan Belum dapet infonya Tapi kalau udah jadi Pasti aku akan coba kesini lagi Oh kita ini sekarang ada di lantai tiga A Dan kita mau naik ke lantai lima Gantinya XX1 Tadi yang aku bilang adalah Sinepolis Nyebutnya gitu gak ya Sinepolis Sinepolis Ya gitu lah kira-kira ya Hmm ini lantai limanya teman-teman Itu bioskopnya di sebelah kanan Teman-teman yang punya cerita Atau pengalaman Atau kenangan khusus Tentang Gajah Manda Plaza Boleh loh Sharing di kolom komentar Dan nanti kita bisa Sama-sama saling berbagi nih Melengkapi informasi yang aku share Atau mungkin teman-teman juga Ada yang lebih terbaru lagi update Teman-teman bisa share di kolom komentar Jadi video kayak gini Memang sengaja aku bikin Untuk Aku sendiri secara pribadi Seru sih Ngeliat kondisi perkembangan Dari infrastruktur yang ada Di Jakarta Atau di kota-kota lain Kondisinya sekarang Maupun juga cerita dulunya Kayak gimana itu Kayaknya seru banget Aku juga pernah bikin Perkembangan kondisi di Blok M Di area pusat perbelanjaannya Dan lain sebagainya Jadi teman-teman mungkin bisa cek Di Youtube channel Abu Iko Teman-teman yang belum subscribe Mungkin bisa pertimbangin juga Untuk subscribe Karena aku akan menyajikan Banyak informasi Yang menarik Seputar perkembangan kota kita Ini dari lantai 5 Turun lagi Dari yang paling tinggi Sekarang kita susurin Satu-satu lantainya ya Ini lantai 4A Ini lantai 4A Teman-teman pasti ada yang penasaran Gimana soal pet shopnya Karena di lantai 1 katanya Dulunya sering banget Orang datang ke sini Untuk Ke pet shopnya Ada salonnya juga Ada dokter hewannya juga Lengkap sih Nanti kita lihat Kayak gimana kondisinya sekarang Ya ini Pemandangan dari atas ke bawah Bayangin di tahun 80an Saat pertama kali dibuka Mungkin gak Gak seperti ini ya Gak semegah Ketika sudah selesai Direnovasi dulu Tapi bayangin Ini usianya Sudah 40 tahun Teman-teman Dan Banyak orang yang Jalan-jalan ke sini Cari barang di sini Belanja Mungkin kenalan Sama orang Ngajak ngobrol Ketemu teman di sini Banyak nih kenangannya Dan matahari Masih awet juga ya Di sini Kayaknya dari dulu Dari Aku terakhir inget Emang udah matahari sih Departemen store yang ada di sini Last stock tuh teman-teman ya Kalau mau cari diskonan Matahari Terkenal dengan harganya yang murah Kualitasnya juga Lokal Katanya brand lokal Tapi kualitas bagus Dan sekarang ada Last callnya juga Last stock Jadi diskonnya gede-gedean nih Mungkin teman-teman Bisa pertimbangin juga Untuk ke sini Dan belanja Kebutuhan teman-teman Lantai tiganya Hanya ada Matahari departemen store Jadi kita coba Turun ke lantai duanya ya Dulu di lantai dua ini Ada Untuk barang-barang elektronik Untuk barang-barang teknologi Kayak komputer Laptop Segala macem Dulu ada di sini nih Tapi sekarang Kondisinya Nggak Nggak Ya kayak ginilah Ada juga perhiasan-perhiasan Ya bener nih Teman-teman Ada Toko-toko jam Dan perhiasan Jadi Gajah Mada Plaza Juga katanya Sempat terkenal Dengan pusat perbelanjaan Perhiasan Dan jam tangan Katanya dulu Kondisinya kayak gini nih Di sebelah kiri Ada Solaria Di sebelah kanan Ada tempat main Anak-anak Kalau sendirian sih Males juga main ya Nggak seru banget Ini aku dateng Di hari kerja Jadi bukan weekend Dan di Siang hari Sekitar jam 12 Jadi Harusnya sih Jam-jam makan siang Dan kayak gini nih Kondisinya teman-teman Wah Nasi gorengnya udah dateng tuh Enak Wah Ini ya Tempat Perbelanjaannya Jadi Toko-toko emasnya Juga sebagian Udah tutup Mungkin karena Renof juga ya Jadi Udah Nggak diperpanjang Tenannya Kalau ngomongin soal kulineran Dari yang aku baca Saat Masa-masa Jayanya Atau saat masih lengkap Tenannya Ada lebih dari 75 Tempat kuliner Di Gajah Mada Plaza Teman-teman Jadi mau makan apa aja Harusnya sih Harusnya sih ada Dan lengkap ya Disini Menunya juga Variatif Bukan hanya Masakan Indonesia Ada juga yang Internasional Ada juga yang Chinese food Dan lain sebagainya Lengkap deh Ya lantai 3 nya Seperti ini Oh sorry Lantai 2 nya Seperti ini Ini lantai 2 Dan kita turun aja deh Ke lantai 1 ya Coba Ini gimana Turunnya ya Oh ini apa nih Kalau tadi di atas tuh Ada kayak penghubung Ke tower nya Ke Gajah Mada Tower Tapi ini apa ya Oh Ini adalah Toilet nya Di sisi sebelah sini Teman-teman Sudah Diperbaiki ya Kayaknya ini Baru kelihatannya Coba kita lihat Toilet nya ya Karena ada Pengguna yang lain Aku gak bisa rekam Secara lengkap Tapi Fasilitasnya Udah baru Udah full keramik juga Stainless juga Jadi Ya Udah menarik sih Toilet nya udah Gak kayak dulu lagi Di deket Gajah Mada Plaza ini Ada Tempat-tempat Wisata dan Perkantoran juga Teman-teman Dan kayak Misalnya ada Gedung Arsip Nasional Ada hotel-hotel Ada Glodok Kulineran di Sawah Besar Dan Halte Transjakarta Nantinya juga Akan ada Stasiun MRT Di deket sini Stasiun MRT Harmony Dan aku jadi penasaran sih Kalau nanti Udah ada Stasiun MRT Nasibnya akan Seperti Blok M Plaza Gak ya Yang bakal hidup lagi Dan ramai setelah ada Kereta MRT Yang lalu-lalang disitu Menarik juga Tadinya aku mau nyobain Naik liftnya nih Tapi Kata petugasnya Rusak Sayang banget ya Jadinya Sama teman-teman yang lain nih Kayaknya mereka Bawa Makanan yang dibeli online Kita turun Lewat tangga Evakuasi Di belakang Pusat perbelanjaan tadi Adalah gedung parkirnya Teman-teman Jadi aku gak Sorot gedung parkirnya Karena konsepnya sama sih Kayak Pusat perbelanjaan yang lain Ya Sekarang kita menuju Ke lantai Bawah lagi Nah ini Banyak yang ditutup-tutupin Sama kain putih ya Karena lagi diperbaikin Dan sebagai informasi Plaza Gajah Mada ini Udah beberapa kali Direnovasi Teman-teman Sebenernya ada Video dan foto Lama Bangunannya ya Di Youtube Atau juga di internet Tapi gak aku masukin Karena aku gak nemu Copyrightnya Takut salah nanti Tapi kalau teman-teman Penasaran Bisa cari di Youtube Atau juga di internet Googling Foto-foto zaman dulunya Ada sih Di Plaza Gajah Mada ini Nah ini Di depan ada Toko snack Sama Cemilan Enak-enak Tapi aku Gak beli deh Nanti aja Takut salah beli Aku pengen Ke lantai bawah dulu nih Di Arah kanan ini Ada Hypermart Di sini ya Untuk jajanannya Sebenernya banyak ya Ada Shilin Ada Banyak deh Aku gak terlalu hafal Kalau nama-namanya Tapi jajanan-jajanan Sekarang Yang sering Aku lihat Dimakan sama Orang-orang Ada lah Takoyaki Tuh ya Di depan Ada Guardian Ini di sebelah kanan Kita coba turun dulu ya Ke Hypermart Kalau yang aku Baca-baca sih Memang Hypermart ini Jadi tempat yang Mungkin Lebih banyak dikunjungin Sama pengunjungnya GMP Karena disini Katanya Lokasinya terjangkau Harganya juga Lebih murah Banyak promonya Ya Biasanya Kalau yang banyak promo Emang rame sih Mudah-mudahan ada Ada Minyak goreng juga Disini ya Karena katanya Lagi langka nih Ya Kita coba lihat Tapi kita gak akan Masuk kesana Karena setahu aku Dilarang ya Untuk merekam Ini kita lihat Yang disini-sininya aja Ini ada jajanan lagi Ada Cireng Ada Batagor Enak tuh Mungkin sekarang Pengunjungnya Lebih banyak Mesen online Kali ya Jadi gak Main kesini Karena masih Level 3 juga nih Jakarta Itu ada Cencen Ada Chinese food Kalau gak salah itu ya Ada yang kosong juga Ada pijat refleksi Ada bekam Wih Lengkap juga Toilet ini Ditutup Oh ini Nyambung ke belakang nih Gak usah deh Ribet Kalau keluar Nanti Check in Check out lagi Kita coba Ke sisi Di sebelahnya Lagi deh Teman-teman ya Bagi Teman-teman yang Baru pertama Ngeliat Ini Atau belum pernah Ke Gajah Mada Plaza Waktu ngeliat Kondisinya sekarang Pasti mikir ini Mall gimana sih Kok Kayak gini Gitu ya Tapi memang teman-teman Ya Sekali lagi Ini adalah Pusat perbelanjaan Salah satu yang tertua Di Jakarta Dibangun pada tahun 82 Usianya udah 40 tahun Dan beberapa kali Mengalami renovasi Dan sekarang ini Lagi direnov juga Jadi memang wajar Kondisinya Gak ideal banget sih Ditambah lagi Memang Banyak pusat perbelanjaan Yang menurun drastis Pengunjungnya Selama pandemi ini Teman-teman Termasuk Gajah Mada Plaza ini Dan memang Video ini Sekali lagi Hanya ingin Ngegambarin Kondisinya sekarang Sekaligus juga Mungkin nanti Kalau udah selesai Direnov Kita bisa lihat Perbandingannya Sesudah Sebelum Dan sesudah Direnovasi Pasti seru tuh Oke Aku Sebenernya udah Agak lupa-lupa sih Karena udah lama banget Gak kesini Ini kemana ya ATM kayaknya Kalau gak salah Oh iya bener Ada ATM BCA Tuh di ujung Tapi udah Gelap sih Ya ampun Ini Tuh Mojok banget ya Kalau bukan langganan Pasti gak Nyangka ada Toko disini Ya teman-teman Yang punya cerita menarik Pengalaman Atau kenangan Di Gajamada Plaza Boleh ya Di share di kolom komentar Videonya Agak lama nih Udah Wah udah Lebih dari 20 menit Semoga gak bosen ya Teman-teman Yang belum subscribe Channel ini Mungkin bisa Pertimbangin juga Untuk subscribe Channel Labo Ico Aku banyak Menyajikan informasi Seputar Perkembangan Jakarta Dari sudut pandang aku Sebagai warganya Yang tinggal Dan beraktifitas Sehari-hari Di kota ini Ada juga sih Kota-kota lain Di Indonesia Jadi teman-teman Bisa cek Di Youtube channel aku ini Ya seperti ini Kondisinya teman-teman Di lantai Lower groundnya Ini tadi Yang kita lewatin Pertama Waktu masuk Sebelah kiri ini Sekarang kita coba Ke kanan ya Ada Dokter Specs Untuk kacamata Ada juga Optik Seize Optik Melawai Ini adalah Russo Sebenarnya sih Kalau dari sisi Jenis-jenis barang Menurut aku Lengkap Di Gajah Mada Plaza ini Cuma karena lagi Direnov Dan lagi Pandemi juga Jadi mungkin Banyak tenan Yang tutup Atau Untuk sementara Nggak beroperasi Hmm Jadi penasaran nih Gimana nanti Hasil akhir Dari Renovasi Yang dilakukan Di Gajah Mada Plaza ini Oke Kita udah selesai Terima kasih banyak Teman-teman Udah Nemenin aku Keliling Dan lihat Kondisi sekarang Di Gajah Mada Plaza Semoga informasinya Bermanfaat Sampai ketemu Di urban vlog berikutnya Kalau teman-teman Punya saran Ide Lokasi mana lagi Yang perlu aku review Bisa tulis Di kolom komentar ya Makasih teman-teman Jangan lupa Share terus Hal positif Untuk sekeliling kita Sampai ketemu lagi Da Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.